Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan videonya tribontet kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara memperbaiki radio VAF jrc model jrv500b yang mana kerusakannya indikator LED untuk transmit berwarna merah apabila ditekan PTT jadi kerusakan untuk transmit maupun risip sama dia akan keluar atau menampilkan indikator berwarna merah jika ada kegagalan pada transmit maupun pada risip untuk kali ini kita akan coba perbaiki untuk yang transmit dengan cara pengecekan dulu kita buka dulu kemudian kita akan langsung ganti untuk sirkuit botnya jadi kita coba buka dulu covernya remove dulu covernya seperti ini kita buka semuanya kalau ada baut-bautnya di atas kita buka semua lalu kita cek bagian dalamnya ini ini penampakannya oke kita matikan dulu powernya jangan lupa pakai sarung tangan agar tidak ke setrum jika ada sisa-sisa tegangan maupun jika masih tersambung dengan eh tegangan listrik baik teman-teman jadi kita langsung eksekusi aja ya kita bongkar radio jrc nya ini penampakan bagian dalamnya jrc nya seperti ini ini bagian ada modemnya kemudian yang ada pendingin itu PA ya power amplifier nya untuk tr final nya disitu koreksi jadi yang sebelah kiri yang ada pendingin itu itu regulatornya ya regulator untuk power supply switching power supply dia pakai tegangan 12V untuk yang bagian belakang ada pendingin belakang ada pendingin belakang itu baru PA nya Porsche power amplifier nya baik jadi untuk bagian belakang sudah kita jelaskan jadi kita coba bagian bawah ya ini ada atas ada bawah tadi kita buka bagian atas nah ini dia bagian bawahnya untuk bagian bawah ini ada tx ini ada rx ini circuit tx nya jadi yang akan kita ganti sekarang adalah circuit tx yang ini sebelah kiri ini dia kabel fleksibel nya terhubung ke bagian atas jadi kita harus cabut dulu kita buka lagi baut-bautnya untuk board circuit nya seperti ini maka akan terlihat bagian board circuit tx nya nah ini dia teman-teman jadi kita cabut dulu ada soket satu kemudian untuk soket yang model fleksibel kabel fleksibel nya kita harus buka dari bagian belakang maksud saya bagian atas ya dia ada atas ada bawah untuk board circuit tx maupun rx ada di bagian eh bawah seperti ini ini Oke terhubung ke sana dan kita akan buka kita cabut dulu soketnya dari bagian atasnya nanti kita angkat pelan-pelan hati-hati jangan sampai putus Oke seperti ini sudah tercabut kita keluarkan dulu dari casingnya ini dia yang rusak ini kodenya kode circuitnya kemudian kita akan ganti dengan yang baru ini ini circuit board yang baru jadi kita tidak akan cek satu persatu ya jika indikator sudah jelas pada tx-nya ada indikator merah halara merah berarti besar kemungkinan kerusakan ada pada circuit board circuit tx-nya ya apabila pada rx yang indikator merah maka circuit rx yang harus diganti berhubung ini kerusakannya ada pada tx jadi cukup tx aja yang kita ganti oke baik teman-teman kita pasang lagi covernya karena casing tidak termasuk eh pada paket untuk circuit boardnya kita masukkan lagi seperti asal seperti ini Oke kemudian kita kembalikan lagi pada posisi awal tadi untuk penempatan circuitnya seperti ini kita masukkan dulu untuk soketnya dari bagian atas tadi yang di dekat modem tadi jangan sampai keliru ya tapi kalaupun keliru tidak akan bisa masuk dia nggak bisa dipaksa karena soketnya sudah ditentukan posisinya baik seperti ini pasang sampai terdengar suara klik oke sudah sudah seperti ini kita cek lagi betul-betul sudah masuk soketnya kemudian kita rakit ulang untuk circuit boardnya seperti ini kita pasang lagi tadi satu soket yang kita cabut tadi kita kembalikan sudah selesai kita pasang lagi baut-bautnya dan langsung kita coba baik sudah kita tutup ulang dan kita pasang lagi untuk bautnya seperti ini ya teman-teman ya jadi kita tidak perlu ganti atau cek elko atau transistor atau apa jika kita punya spare part circuitnya dengan yang seperti ini ya kita tinggal ganti aja langsung ya tidak perlu kita ganti sebiji sebiji untuk komponennya nanti untuk di jika ada waktu bisa kita cek untuk komponennya satu persatu untuk darurat bisa langsung diganti aja jika ada spare part untuk circuitnya baik teman-teman jadi jika sudah selesai kita tutup lagi seperti ini aja tutup seperti asal tadi ditutup dulu baru kita tes ya jangan dikunci dulu jangan dibaut dulu jadi setelah kita pasang tutup atasnya dan tutup bawahnya kita coba hidupkan dulu apakah indikatornya masih merah atau sudah hijau jika sudah hijau jika sudah hijau berarti perangkat sudah bisa diperkunakan kembali Hai baik ya hati-hati Hai seperti ini hai 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 Oke kita pasang baut-bautnya semuanya nah kemudian untuk yang ini jangan dibaut dulu dipasang aja dulu sedikit ditaruh aja kemudian dites dulu ya hai 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 Oke jika sudah ngerasa yakin tidak apa-apa langsung dibaut aja hai 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 baik teman-teman eh kira-kira begitu untuk mengatasi kerusakan pada radio jrc model bestation jrv-500 b Hai jika dia rx-nya indikator alarm rx merah maka yang diganti sirkuit rx jika alarm merah pada tx dan kita transmit pun tidak bisa dia unlock maka kerusakan ada pada tx-circuit ini dia sudah hijau ya hijau berarti pesawat ini sudah normal kembali sip kalau begitu jadi rx-tx sama-sama ada sirkuit masing-masing baik teman-teman itu aja jumpa kembali di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berita בא kterin berikutnya berikutnya Terima kasih.